Halo Bosku, kali ini kita bahas siapa saja Presiden Indonesia yang pernah berkunjung ke Toraja. Oke langsung saja simak terus ya dan jangan lupa subscribe dan like karena semua itu gratis. Tanah Toraja. Kini mekar jadi dua kabupaten dengan Toraja Utara. Bisa jadi merupakan kabupaten yang paling beruntung dari 514 kabupaten, kota yang ada di Indonesia. Betapa tidak kabupaten ini paling sering dikunjungi Presiden maupun mantan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, para pesohor dan artis juga banyak yang berkunjung ke daerah yang dahulu disebut Tondok Lepongan Bulan Tanah Matari, Aloini. Menurut informasi yang dihimpun dari karebatoraja.com dari berbagai sumber, dari 7 Presiden Indonesia, 5 diantaranya pernah berkunjung ke Toraja, baik saat mereka masih menjabat maupun sudah mantan. Berikut daftar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pernah berkunjung ke Toraja. 1. Jokowi Dodo. Presiden ketujuh Republik Indonesia, Jokowi Dodo atau Jokowi berkunjung ke Tanah Toraja, Minggu, tanggal 23 Desember tahun 2018. Meski hanya kurang lebih 2 jam berada di Makale, namun kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu disambut antusias oleh warga Toraja. Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja mengklaim ada sekitar 28 ribu warga yang hadir di Natal Ukumene, di mana Jokowi sempat berpidato sekitar 15 menit. Lautan manusia memang terlihat saat Presiden Jokowi Dodo berpidato. Dia berjanji akan menyelesaikan pembangunan Bandara Buntukunik di Kecamatan Mengkendek tahun depan. Ribuan orang menyemut di depan panggung utama saat Jokowi berpidato, sambil meneriakan yel-yel, hidup Jokowi. Saat berpidato, Jokowi mengaku sudah sejak lama ingin berkunjung ke Toraja, tetapi baru bisa terwujud pada Minggu, tanggal 23 Desember tahun 2018. 2. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab di Sapa SBY berkunjung ke Tanah Toraja dan Toraja Utara pada Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2014. Didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah Menteri, SBY berada di Tanah Toraja dan Toraja Utara selama 2 hari 1 malam. Selama 2 hari di Toraja, SBY melakukan sejumlah agenda, diantaranya mengunjungi beberapa objek wisata. Bahkan sempat menanam nangka di depan objek wisata ke Tekesu. Di Makale, SBY dianugerahi gelar adat Toraja, Turiang Naga Singlangi, Bangkula, Tupalulungan, Santung Tulindo Nabulan. Yang berarti pemimpin yang bertalenta, berkarakter. Gelar adat Toraja untuk SBY diberikan melalui upacara adat singgi, yang dipimpun Tominane, Sando Tato, Dena didampingi oleh tokoh-tokoh adat dan pemimpin agama setempat digelar di Plaza Kolam Makale. Dalam acara itu, Presiden SBY juga ikut menari bersama penari tradisional Toraja. 3. Megawati Soekarno Putri Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, juga pernah berkunjung ke Toraja. Megawati berkunjung ke Toraja pada tanggal 27 Mei tahun 2008. Meski pernah menjadi Presiden RI kelima, namun saat berkunjung ke Tanah Toraja pada tahun 2008, Megawati tidak dalam kapasitas sebagai Presiden, tetapi sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Perjuangan. Megawati menjabat Presiden Republik Indonesia sejak Juli tahun 2001 hingga Oktober tahun 2004. Meski berkunjung dalam kapasitas sebagai Ketua Partai namun mantan Presiden kelima RI itu disambut oleh Bupati Tanah Toraja kala itu, Johanis Amping Situru dan Ketua DPRD Tanah Toraja, Priti Yuliana Tandirerung. 3. Abdurrahman Wahid atau Gusdur Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga pernah berkunjung ke Toraja sekitar Oktober tahun 2002, setahu setelah dirinya tidak lagi menjabat Presiden RI. Mantan Ketua Dewan Suro PKB, yang akrab di Sapa Gusdur itu hadir di Toraja dalam rangka diskusi forum umat beragama yang diadakan di Hotel Misiliana, Rantepao. Gusdur menjadi Presiden Republik Indonesia dari Oktober tahun 1999 sampai Juli tahun 2001. 5. Suharto Presiden Kedua Republik Indonesia, H.M. Suharto, berkunjung ke Kabupaten Tanah Toraja sekitar akhir April tahun 1977. Saya tidak ingat persis tanggalnya, yang jelas sekitar bulan Maret akhir tahun 1977. Saat itu saya masih kecil, ikut bersama Bapak saya, Bupati A.Y.K. Andilolo, menjemput Bapak Presiden Suharto dan rombongan, ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Tanah Toraja, Alvian Andilolo, saksi kedatangan Suharto ke Toraja. Seingat Alvian, saat itu pemerintah Kabupaten Tanah Toraja juga memberikan gelar adat kepada Suharto, Presiden yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Namun Alvian lupa gelar adat apa yang diberikan kala itu. Presiden Suharto yang kala itu didampingi Ibu Tien Suharto dan beberapa Menteri Kabinet Pembangunan menginap semalam di Tanah Toraja, kemudian melanjutkan perjalanan ke Ujung Pandang, Makassar.